Intro Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan Puan-puan Yang amat dihormati Satu artikel dari Sinarharian.com Artikel panas Yang bertajuk SPRM Kena siasat segera Dakwa calon pas Kata Muhammad Puan Zarkashi Suruhanjaya Pencegahan rasuah Malaysia Sepatutnya Menyiasat dan mendakwa Calon pas di Kuala Terengganu Dan Kemaman Berhubung Isu rasuah dan Sogokan ahli Majlis tertinggi UMNO Datuk Muhammad Puan Zarkashi Berkata Amat ganjil Kerana Mahkamah Memutuskan Kedua-dua calon itu Berasua Tetapi Tidak didakwa Dan boleh bertanding Semula Ujar beliau Situasi tersebut Mungkin juga Boleh berlaku Di Masjid Tanah Melibatkan Datuk Mas Hermiati Samsudin Apabila Mahkamah Pilihan Raya Melaka Pada Isnin Menetapkan 27 Oktober depan Sebagai Tarik Keputusan Petisyen Pilihan Raya Untuk Kerusi Parlimen Di Kawasan Berkenaan Menurut Sumber Bukti Video Cukup Jelas Bagi Duit Terang Terang Mana boleh Dia bertanding Semula Mahkamah Pilihan Raya Batal Kemenangan Mereka Kerana Isu Rasuah Apakah Tidak Wujud Prima Fesi Justeru SPRM Kena siasat Segera Dakwa Mereka Masjid Tanah Kerusi Parti Peribumi Bersatu Malaysia Patutlah Naib Presiden Bersatu Datuk Dr. Rajzijidin Tidak Histeria Katanya Dalam Sieran Di Facebook Pada Rabu Pada 27 Jun Mahkamah Pilihan Raya Kuala Terengganu Membatalkan Kemenangan Calon Pas Datuk Ahmad Amzad Hashim Bagi Kerusi Parlimen Kuala Terengganu Pada PRU 15 Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Seri Mohd Firus Jafril Membenarkan Petition Pilihan Raya Yang Difailkan Calon BN Di Kerusi Parlimen Itu Mohd Zubir Embong Selepas Pihak Pempetition Berjaya Membuktikan Wujudnya Unsur Rasuah Ketika Kempen PRU 15 Pada Selasa Mahkamah Pilihan Raya Terengganu Menerima Petition Yang Difailkan Seorang Pengundi Bagi Membatalkan Kemenangan Ahli Parlimen Kemaman Dari Pas C. Alias Hamid Pada PRU 15 Keputusan Itu Dibuat Hakim Pilihan Raya Datuk Ensem Charles Fernandes Setelah Mendapati Wujud Unsur Sogokan Kepada Pengundi Ketika Tempo Kempen Pilihan Raya Bagi Parlimen Kemaman Halo Semua Salam Sejatera Malaysia Tuan-tuan Nama Puan Yang Amat Di Hormati SG4 Ataupun State Government 4 Dimana Perikatan Nasional Ataupun Kepimpinan Negeri Yang Ditakmir Pas Telah Satukan Hati Untuk Melantik Begas Perdana Menteri Dua Kali Yaitu Tun Mahadir Sebagai Penasihat Jadi Selepas Selantikan Tun Mahadir Itu Banyaklah Spekulasi Yang Dibuat Bagaimana Dengan Hamzah Zainuddin Bagaimana Dengan Muhyiddin Yassin Yang Juga Adalah Satu Salah Satu Pemimpin Politik Yang Kita Boleh Katakan Juga Layak Untuk Menjadi Penasihat Disebabkan Hamzah Zainuddin Juga Pernah Menjadi Sebutan Namai Mungkin Boleh Menjadi Calon Untuk Perdana Menteri Perikatan Nasional Dan Begitu Juga Mahyadir Bekas Perdana Menteri Kenapa Dilantik Tun Mahadir Saya Melihat Juga Beberapa Sumber Dari Beberapa Media Sosial Sumber Berita Saya Melihat Ada yang Kata Disebabkan Tun Mahadir Mempunyai Banyak Duit Adakah Perkara Itu Benar Nah Saudara-saudara Puan-tuan Susulan Daripada Lantikan Tun Mahadir Sebagai Penasihat Empat Negeri Perikatan Nasional Akhirnya Razali Membuat Kenyataan SG4 State Government For Bukan Untuk Berpolitik Tapi Bangunkan Negeri Menurut Razali Empat Kerajaan PN Yang Ditakbir PN Atau State Government For Bukan Untuk Berpolitik Tetapi Ia Bertujuan Membangunkan Empat Negeri Berkenaan Yang Sentiasa Dianggap Mundur Oleh Kerajaan Persekutuan Ketua Penerangan Parti Peribumi Bersatu Malaysia Datuk Razali Idris Berkata SG4 Ditubuhkan Bagi Menyatu Padukan Empat Negeri Selain Pembentukan Gabungan Itu Demi Kebaikan Dan Kepentingan Mengetahui Cara Melaksanakan Projek Di Negeri Tersebut SG4 Bertujuan Meningkatkan Tahap Berganda Ekonomi Pelaburan Dan Sosioekonomi Rakyat Berkaitan Empat Negeri Diterajui PM Ini Merupakan Langkah Pembaharuan Yang Berani Dan Luar Biasa Satu Inovasi Gandaan Ekonomi Pelaburan Dan Sosioekonomi Bagi Empat Negeri Yaitu Terengganu Kelantan Kedah Dan Perlis Yang Mempunyai Tarikan Dan Keunikan Tersendiri Sebagai Asas Kekuatannya Menurut Razali Pada 14 September Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Noctar Menyatakan Empat Negeri Bahwa Pentadbiran PN Bersetuju Mewujudkan Kerjasama Dikenali SG4 Bersama Tun Mahathir Muhammad Nah Saudara-saudara Adakah Di sini Segala Permasalahan Yang Dialami Oleh Empat Negeri PN Itu Jawabannya Ataupun Penyelesaiannya Ada di Tangan Mahathir Adakah Di sini Pas Dilihat Lebih Berharap Kepada Tun Mahathir Hari ini Berbanding Muhyiddin Dan Hamzahiduddin Nah Itu pun Menjadi Persoalannya Ada yang Kata Tun Mahathir Tak layak Untuk menjadi Penasihat Beliau Sepatutnya Rehat Dan Tidak Lagi Aktif Dalam Kancah Politik Malaysia Walaupun Kenyataan Dari Razali Ini Bukan Tunjuan Untuk Berpolitik Tapi Saya Yakin Saya Juga Percaya Sedikit Sebanyak Akan Terlibat Juga Dengan Politik Nah Tonton Akhirnya Razali SJ4 Beliau Berkata SJ4 Bukan Untuk Berpolitik Tapi Bangunkan Negeri Nah Kita Lihat Seberapa Lama Tun Mahathir Akan Bertahan Menjadi Penasihat PN Ataupun Kalau Berjaya Misi Dari Empat Negeri PN Ini Yang Mewujudkan Kerjasama Bersama Kalau Berjaya Misi Ini Adakah Selepas Ini Tun Mahathir Juga Ber Berpeluang Untuk Mendapat Satu lagi Jawatan Yang Lebih Tinggi Bukan Lagi Sebagai Penasihat Tapi Mungkin Di Dalam Kepimpinan Perikatan Nasional Sendiri Nah Apapula Pendirian Pendirian Pemimpin Bersatu Selepas Kalau Tun Mahathir Mampu Berjaya Merealisasikan Impian Empat Negeri Perikatan Nasional Ini Sekilanya Beliau Berjaya Apakah Pula Komen Dari Kepimpinan Bersatu Dan Gerakan Yang Ahli Anggota Komponen Dalam Perikatan Nasional Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Share Dan Subscribe Teruskan selamat menikmati